Al-Fatihah 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 Al-Ulumuladuniyah Al-Ulumuladuniyah Ilmu-ilmu laduniyah Ilmu-ilmu laduniyah Ilmu-ilmu yang tanpa guru diberikan Al-Fatihah Al-Fatihah Yang kedua Allah berikan sifat-sifat yang mulia Yaitu Allah berikan sifat zuhud Masya Allah Astiqomah zikir La ilaha illallah La ilaha illallah Sifat zuhud Sifat zuhud Sifat zuhud Tidak ada pelit Nama duit Di antara tanda orang yang zuhud Kalau dia punya dunia Dia memberi Rajin memberi Kalau tidak punya Dia tidak cari-cari Apalagi sampai mencari Menyusahkan orang Apalagi Mencari sampai Menyusahkan orang Apalagi Itu belum zuhud Apalagi dalam masalah Orang ngaji Disusahin orang ngaji Jadi susah orang ngaji Mau ngaji jadi tidak bisa Mau cari jadi tidak bisa Lantaran apa Lantaran biayanya mahal Jangan sampai kita kayak begitu Itu tidak zuhud namanya Kemudian dikasih lagi Tawakal Rajin Akan dikasih Sifat tawakal Setelah itu akan diberi Apa lagi Al-khaya Rasa malu Sifat malu Definisi al-khaya itu Malu Takut Ketika dilihat Ketika dilihat sama orang Itu umumnya Kita kan begitu ya Atas perbuatannya Yang keji Kalau menurut sufi Adalah Menurut sufi Itu Akhlak yang timbul Akhlak yang timbul Untuk meninggalkan yang keji Dan melakukan yang Indah Ini buah Ini buah daripada Mushahada Dan murakobah Buah daripada Mushahada Dia Hatinya dikasih Allah Dapat Menyaksikan Allah Hatinya Dan Merasa Diawasi oleh Allah Terjadilah itu Hayat Rasa malu Malu Melakukan yang keji Malu Meni Ya Jadi Dia itu Akhlak Malu Melakukan Malu Meninggalkan Malu dia Ya Malu Melakukan yang keji Dan Enggak Melakukan yang Indah Yang bagus Jadi Akhlak Untuk Meninggalkan Yang keji Akhlak Untuk Melakukan Yang indah Yang Yang bagus Malunya Jadi Malu Yaitu Akhlak Yang membuat Kita bisa Meninggalkan Yang keji Melakukan yang indah Perbuatan Yang Indah Dalam Inmu Dalam Tasawuf Begitu Jadi Kita berusaha Supaya itu Diberi Amal Akhlak Yang bisa Meninggalkan Yang keji Meninggalkan Yang keji Meninggalkan Orang Malu Malu Apalagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Akhlak Yang bisa Membangkitkan Kita Untuk Berbuat Yang indah Ingin Berbuat Yang indah Kalau Enggak Berbuat Malu Kalau Enggak Berbuat Malu Seperti Semalam Solat Malam Kira-kira Malu Kalau Kaga Berbuat Itu Di antaranya Malu Berarti Kalau Kita Enggak Berbuat Berarti Kurang Tahu Malu Malaika Senyum Malu Apalagi Sama Berbuat Yang Keji Jadi Kalau Kita Pahami Dulu Malu Jadi Ketika Kita Banyak Zikir Itu Allah Akan Berikan Sifat Malu Zikir La Inha In Allah Yaitu Allah Berikan Akhlak Yang Dapat Membangkitkan Kita Meninggalkan Yang Keji Ada Yang Keji Kita Enggak Mau Berbuat Malu Kalau Berbuat Malu Baik Dari Segi Perbuatan Maupun Omongan Ataupun Hati Malu 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 Berbuat Malu Berkata Ini Malu Allah Yang Lihat Bukan Hanya Manusia Yang Kedua Malu Meninggalkan Perbuatan Malu Membangkitkan Membangkitkan Untuk Melakukan Yang Indah Jadi Kalau Enggak Melakukan Yang Indah Malu Enggak Melakukan Yang Indah Malu Ya Seperti Semalam Melakukan Yang Indah Apa Solat Malam Sedekah Kita Enggak Sedekah Malu Padahal Tukang Minta-minta Datang Kita Rumah Kita Tapi Kita Jangan Mencelah Orang Jangan Mencelah Orang Boleh Jadi Orang Tidak Sedekah Sedekah Lebih Banyak Daripada Kita Kemudian Malu Bita'uzimillahi Azza wa Jalla Dengan Mengagungkan Allah Azza wa Jalla Bidawami Zikrihi Dengan Senantia Zikirnya Terus Zikir La Ilaha Inullah La Ilaha Inullah Masya Allah Ini Amalan Kita Amal Kitab Nyambung Nyambung Masya Allah Ini Kitab Kitab Tawahid Karena Pengarangnya Sufi Juga Nyambung Dan Menjungjung Tinggi Perintah Dan Larangannya Dengan Menahan Diri Daripada Ngadu 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 Berkelukesan Ngadu Kepada Ajazati Orang-orang Yang Lemah Lu Enak Lu Enak Lu Enak Laki Lu Kontrakan Lu Banyak Lu Enak Laki Lu Kerja Aduh Oblera Seorang Para Istri Lu Enak Lu Enak Lu Enak Eh Belum Tentu Orang Yang Kita Bilang Lu Enak Enakan Dia Bagaimana Kita Belum Tentu Boleh Jadi Orang Duitnya Banyak Tapi Masalahnya Banyak Juga Utangnya Banyak Pusing Jadi Jangan Sampai Kita Ngadu Ngadu Sama Manusia Gak Usah Kita Sendiri Sama Allah Teteskan Air Mata Menangis Di Kamar Menangis Jangan Ada Orang Nangis Nangis Di Kamar Ada Juga Sendiri Beramai Nangis Tapi Karena Allah Air Mata Gero Joga Jangan Sampai Kita Nangis Supaya Jiniat Amang Orang Artis Lagi Main Peran Lagi Main Peran Dia Kan Bisa Main Peran Kalau Kita Gak Bisa Ya Ayo Coba Nangis Dilihat Nama Orang Gak Bisa Jadi Nangis Nangis Karena Allah Bukan Nangis Hanya Duitnya Lagi Kurang Nangis Susah Banget Nangis 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 Boleh Duitnya Kurang Nangis Boleh Tapi Nangis Nangis Ya Allah Hidup ini Susah Sekali Maafin Saya Ya Allah Mungkin Saya Banyak Dosa Jangan Bila Mungkin Saya Banyak Dosa Ya Allah Mas Perlihatkan Dosa Saya Beri jalan saya untuk bertobat Ya Allah Ya Allah maafin saya Karena boleh jadi itu ada Satu dosa Yang gak bisa dimaafin Kecuali susah Kehidupan dunia baru bisa dimaafin Jadi ngadunya sama Allah aja Astagfirullahaladzim Jadi jangan ngadu kepada ilal ajazatin Kepada orang-orang yang lemah Jadi manusia itu lemah Kita ngadu kira-kira masalah kita selesai apakah gak Enggak Nah kecuali ada orang yang khusus Apa guru kita Siapa guru kita Insya Allah kalau guru gak diadu-aduin Ke orang-orang Tapi kalau teman kita kadang Kalau dia lagi marah sama kita Habis dah kita dijembreng Iya Kayak cucian Kita dijembreng Udah dijembreng Diomongin-omongin Baru kita nyasal Kalau gue tau gue gak cerita sama dia Jadi Ibu-ibu Jangan sampai Suami kita Kita omongin kepada orang Orang itu jangan sampai Jangan sampai Keburukannya jangan sampai Karena orang lain itu gak bisa Gak bisa membantuin kita Kenapa? Dia itu ajazah Orang yang Orang-orang yang lemah Kepada Allah aja Atau kepada orang yang Baik Yang bagus Yaitu Dapat terpercaya Yaitu guru Insya Allah bisa Wal-fukro Dan kepada orang-orang yang Fakir Orang-orang yang miskin Kita nih miskin Kita nih fakir Jadi fukro ini Atau tafsir kepada ajazah Ya Sifat malu Waminah diantaranya Al-gina Kayak Kayak Wah wahuna Dia kaya disini adalah Gina Al-Qolbi Kayak hati Bisalamat Tidak selamatnya Min fitanil asbab Min fitanil asbab Daripada fitna Fitna sebab Masya Allah Fitna fitna sebab Iya Sebabnya Fitna sebab Seperti Sebab itu usaha Seperti Dagang Kerja Kita kalau kerja Ada gak fitnanya Ada kita kerja Dagang ada gak Bahkan bukan hanya itu Ngajar di sekolah Banyak gak fitnanya Banyak Men saing-saingan Ada yang Di sekolahan Masih men saing-saingan Bahkan di kampus Men saing-saingan Itu diantaranya Adalah fitna Masya Allah Kalau guru-guru sekolah Gak paham Gesek-gesekan Masya Allah Nah Dengan kita zikir Kepada Allah Nah itu insya Allah Selamat kita Jadi itu Jadi apa Kaya hati Dengan selamatnya Daripada fitna Sebab-sebab Jadi kita Ketika itu Kaya Artinya apa Kita gak butuh Silahkan Yang mau pecat saya Silahkan Gak apa-apa Begitu kita Kaya Jadi ketika Kita gak butuh Hati kita Legah Itu berkonflik Itu karena apa Kita merasa Punya kita Diambil Dikuasain Tapi kalau kita Merasa Ya apa Merasa Ya Gak perlu ya silahkan Kamu pengen silahkan Gak apa-apa Saya disini Cuma Ini aja Mau bantuin orang Tapi kalau saya Gak dibutuhkan Ya gak apa-apa Begitu aja Nah Itu Bersifat seperti itu Gak gampang Nah Dengan Zikrullah La ilaha Illallah Allah akan berikan itu Ini kata Ulama Dan beliau Berdasarkan hadis Nabi Bukan orang Semarangan Ini Masya Allah Jadi jangan Malas-malas Zikrullah Ya Fala Ya Antari Dua Al Akami Bilau Ya Maka tidak Ia memprotes Ya Atas hukum-hukum Dengan Laut Hukum-hukum itu apa Yang terjadi Sama dia itu Coba 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 Aku tadi Coba Kemarin Aku datang Emang apa Lagi bagi-bagi Duit Iya Iya Ya Lu Enggak apa Bodo Banget Iya Ya Emang dari segi Inti Enggak Dapat Jangan Jangan protes Hukum-hukum Emang Sudah Begitu Coba Iya Bapak Ibu Semuanya Pernah Enggak Satu Masalah Kok bisa Terjadi Ya Begitu Pernah Enggak Iya Kok bisa Terjadi Ya Allahu Ahmad Ya Allah Ya Rasulullah Seperti Mimpi Seperti Mimpi Haduh Ya Allah Makanya Iya Makanya Bapak Ibu Sekalian Hadirin Makanya Ada Rukun Iman Yang namanya Takdir Itu jadi Rukun Iman Takdir Itu jadi Rukun Iman Kenapa Karena kadang Susah Nerima Takdir Nerima Takdir Susah Apalagi Terjadi Kepada Diri Kita Ya Allah Kenapa Bisa Sakit Begini Pernah Pak Ada Orang Sakit Langsung Ya Allah Kenapa Begini Marah Marah Ngerima Sakit Dirinya Dia Pengennya Sehat Tanya Ada Orang Sudaranya Mati Adinya Mati Abangnya Laki-laki Abangnya Nangis Ngapakah Dibawa rumah Sakit Katanya Ngapakah Dibawa rumah Sakit Jadi Mati Itu Eh Coba Ini Kalau 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 Itu Namanya Pak Dia Protes Hukum Allah Jangan Kayak Begitu Ya Kenapa Bisa Terjadi Seperti Ini Kenapa Bisa Terjadi Seperti Ini Ya Allah Terasa Mimpi Kalau Aku Aku Tahu Dulu Aku Tidak Mau Kenal Sama Dia Kalau Akhirnya Terjadi Seperti Ini Tanya Ya Itu Itu Yang Namanya Udah Takdir Kayak Begitu Makanya Sebelum Terjadi Renungin Kayak Imam Shafi'i Itu Kalau Pengen Berbuat Mikirin Dulu Beliau Ditanya Oleh Orang Bertanya Oleh Orang Oleh Orang Bertanya Kepada Imam Shafi'i Lalu Imam Shafi'i Tidak Lantas Jawab Padahal Imam Shafi'i Tahu Sehingga Orang Penasaran Imam Shafi'i Kok bisa Tidak Bisa Jawab Apa Yang Terjadi Wahai Imam Kenapa Tidak 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 Belum Tahu Yang Lebih Baik Itu Aku Jawab Tidak Subhanallah Jadi Mikirin Dulu Ini Imam Shafi'i Mikirin Sesuatu Yang Tidak Haram Cuma Belum Tahu Aja Ini Baik Atau Enggak Yang Lebih Baik Dijawab Bagaimana Yang Haram Bagaimana Yang Makrum Sudah Pasti Beliau Enggak Mau Berbuat Masya Allah Kita Sudah Tahu Ini Haram Kenapa Masih Diperbuat Makanya Terjadi Yang Pahit Rasakan Enggak 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 Kenapa Terjadi Seperti Ini Salah Kamu Istighfar Dan Bertombat Kepada Allah Untuk Yang Selanjutnya Jangan Sampai Jatuh Di Lubang Yang Sama Jangan Sampai Jatuh Di Lubang Yang Sama Kayak Kita Jalan Naik Motor Ada Lubangan Jalan Gusrak Jatuh Besok Jalan Situ Lagi Jatuh Lagi Situ Kira-kira Iya Bapak Ibu Iya Om Melin Siapa Om Melin Diri Kita Gue Gap Bodoh Banget Gini Gue Lewat Sini Jatuh Gap Gap Masih Jalan Juga Jadi Jangan Protes Hukum Allah Jangan Seseli Atau Batin Ya Allah Kenapa Terjadi Seperti Ini Waktu itu Ada Anak saya Hakam Hakam Pulang sekolah Celakaan Masya Allah Masuk rumah sakit Masuk ke Pukas Mas Allah Masya Allah Masya Allah Allah Ya Masya Allah Ya Allah Kita Kita sayang Mange Anak Kati Siapa Yang Gak Sayang Mange Anak Jadi Ruang E Sudah Geletak Aja Di atas Ini Anak Kecil Masya Allah Ya Allah Ya Rasulullah Itu Orang Dateng Ditanggungjawab Ditanggungjawab Bagus Malam Abis Ngaji Hikam Dateng Dateng Maafin Saya Maafin Saya Maafin Saya Maafin Saya Angkosnya Berapa Dia mau kasih duit Bawa pulang Duitnya Doain Anak Saya Doain Tapi Nanti Jangan Lagi-lagi Begitu Ya Naik Motor Jangan Kenceng Walaupun Kenceng Tidak Menapikan Takdir Itu Kan Tetap Kita Harus Ikhtiar Doain Masya 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 Itu yang kita Lihat Siapa Begitu Allah Yang kita Lihat Allah Yang kita Nggak bakalan Bisa Menghindar Dari takdir Jadi bagaimana Kita Menghadapi Takdir Ini Dengan Penuh Lapang Dada Ya Allah Kira-kira Kalau Dikasih Duit Semoga Bocah Kita Artinya Nggak jadi Tabrakan Nggak Kira-kira Ini Sudah Terjadi Bukan Itu Yang kita Butuhkan Ketika Itu Dikasih Duit Paling Berapa Duit Bukan Semasa Gratis Doa Yang kita Butuh Doa Nah Kira-kira Orang Kita Maafin Kayak Begitu Dia Pergi Pulang Sambil Naik Motor Nangis Nggak Kira-kira Boleh Jadi Nangis Dan Boleh Jadi Dia Akan Berdoa Doa Yang Paling Hebat Dia Berikan Kepada Kita Tapi Kalau Kita Maki-maki Gimana Kira-kira Wah Bisa Ngomong Ngomong Kaga Enak Ya Ngomong Kasar Gak Contohnya Nggak Bisa Saya Contohnya Contohnya Nggak Enak Atau juga Kata-kata Begini Kalau Gue Tahu Gue Tinggal Kalau Kita Kasar Itu Takdir Takdir Pernah Juga Dulu Saya Lagi Naik Mau Ngaji Mau Ngaji Itu Ditabrak Amap Mobil Lagi Berhenti Saya Di Lampu Merah Ditabrak Amap Mobil Ya Allah Ditabrak Amap Mobil Emang Lampu Merah Sepin Dabrak Amap Mobil Jatuh Sempat Doa Juga Ya Allah Kalau dosa Saya Masih Banyak Ya Allah Kasih Umur Lagi Ya Allah Biar Bisa Tau Alhamdulillah Hidup Dosa Masih Banyak Berarti Masih Allah Itu namanya Takdir Tuhan Kita Nggak Bisa Coba Tadi Berangkat Ini Jadi Ngetabrak Ini Jadi Tabrakan Gini Nggak Bisa Begitu Nggak Bisa Itu Yang Terjadi Jadi Kita Hadapi Bagaimana Caranya Supaya Nilainya Sepuluh Nilainya Seratus Nilainya Nilainya Bagus Kita Minta Allah Begitu Jadi Ketika Terjadi Nah Kita Bagaimana Mengatasinya Ini Ini Ujian Berarti Dari Allah Ayo Kita Supaya Nilainya Bagus Jangan Marah 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 Nggak Jadi Masalah Sakit Kita Bapak Ibu Sakit Kamu Saya yang Sakit Bapak Marah Marah Seperti Cerita Tadi Kenapa Bisa Sakit Kayak Begini Si Tiba-tiba Umpama Dia Kena Apa Sakit Apa Sakit Gula Darah Umpama Atau Apa Nggak Sakit Kayak Bisa Marah Marah Kira-kira Kita yang Ngelihat Sebel Nggak Saya Tanya Jujur Sebel Nggak Sebel Ada Orang Sakit Sebel Ada Orang Sakit Marah Marah Sebel Nggak Sebel Males Ngenolongin Nggak Tapi Kalau Ada Orang Sakit Nggak Mau Ngadu Diam Nggak 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 Cuma Keluar Air Mata Doang Keluar Nggak 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 Doain Saya Cukup Doain Saya Kita Rasanya Gimana Pengen Nolong Nggak Kira-kira Pengen Nolong Kenapa Karena Dia Ngadu Amat Allah Bukan Ngadu Amat Manusia Subhanallah Tapi Orang Yang Ngadu Ngadu Amat Manusia Ngomong Begini Ngomong Begitu Apalagi Sampai Protes Hukum Tuhan Hukum Allah Sebel Kita Ngalas Nolong 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 Pasrakan Allah Ada Orang Yang Kayak Begitu Kamu Kenapa Nggak Apa Dia Usah Pair Matanya Nggak Apa Kamu Sakit Nggak Nggak Apa Doain Saya Doain Saya Doain Subhanallah Masya 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 Barangkali Barangkali li ilmihi karena mengetahui dengan zat yang timbul dia dari Allah dia sadar, dia tahu kalau itu timbulnya dari Allah dia gak mau protes gak mau protes ya Allah kenapa? karena kalau dia ngadu kepada manusia itu orang-orang lemah gak bakal bisa yang bersendiri dengan makhluk dan mengatur raja yang ya maha memberi waminha dan diantaranya lagi al-fakru fakir fakir jadi timbulnya hatinya merasa susah dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala orang yang zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala wahwa dan dia itu adalah nafdu yadil kolbi minat dunya hirsan wa iksaran mengibaskan tangan hati ya mengibaskan tangan hati minat dunya daripada dunya jadi tangan hati hati punya tangannya jadi hatinya gak mau sama dunya gitu hirsan wa iksaran karena serakah dan memperbanyak gak mau dikibaskan dikibaskan tangannya tangan hatinya hatinya gak mau sama dunya jadi bukan berarti gak punya duit duitnya banyak jadi duit banyak gak menapekan ya zuhud enggak duit banyak gak menapekan duitnya banyak tetapi orangnya zuhud banget bisa begitu jadi orang zuhud tuh bapak ibu hadirin sekalian ya sahabat sekalian orang zuhud bukan berarti orang kagak punya duit dirumahnya kosong gak ada lemari gak ada apa semua gitu ya itu belum tentu zuhud belum tadi tanda-tanda orang zuhud dia punya suka memberi gak punya gak mencari-cari ayo kita begitu gak kira-kira punya suka memberi gak punya gak mencari-cari kan kita antara itu ya antara punya dan tiada punya menengah menengah kalau kita punya kita suka memberi kalau kita gak punya kita mencari-cari gak maksudnya mencari-cari yang lebih kalau mencari yang butuh wajib kita punya anak untuk mempanin anak wajib kita punya istri untuk mempanin istri untuk menafkain istri wajib wajib itu mah wajib nafkain istri wajib nafkain anak wajib gak boleh haram hukumnya mau kemana mas mau ngaji mau kemana mas mau sembahyang mau kemana mas mau uzlah ini saya gimana mas anak-anak mau makan tenang aja ntar Allah kasih ini haram gak boleh wajib nafkain anak nafkain istri wajib dosa kalau kita gak begitu likotih karena memutuskannya bi'an hajat dengan bahwa sahajatnya le'isat in da syai'in minha karena memutuskan bahwa hajatnya tidak ada di sisi sesuatu minha darinya gak ada hajatnya dan diam lidahnya darinya dengan secara totalitas baik muji maupun mancalak diam aja dan diantaranya lagi mengutamakan atas dirinya dengan sesuatu yang tidak dicelak oleh syariat jadi dia mengutamakan orang atas dirinya kepada demikian itu daripada apa yang telah disebutkan oleh syair di dalam syarah jadi mengutamakan orang namanya minbabil isar ini biasanya orang dapat mampu melakukan isar itu ketika orang itu gak suka yang lebih-lebih gak suka yang lebih-lebih dia mampu biasanya tapi kalau orang yang suka lebih-lebih dia gak mampu gak mampu ini makanan masih banyak taruh aja buat besok itu itu dia belum bisa harusnya apa bagi bagi orang bagi bagi dia kesehatan belum makan 1 pagi babil isar iya itu duitnya saya pakai dulu dah iya saya ada tapi ini saya atau kan ente kan belum pakai saya pakai dulu boleh enggak tapi benar ya diganti ya iya emang saya belum pakai sih ya benar insyaallah ya udah pakai dulu jadi duitnya rela dia dipakai sama orang ya karena dia belum pakai dia utamakan orang dulu atau dia belakangan pakainya jadi kamu duluan aja pakai emang kenapa ini saya anak sakit enggak enggak punya uang yaudah pakai insyaallah ini kagak gampang ini makanan buat kamu mana enggak udah buat kamu aja nanti saya cari lagi insyaallah kalau saya bisa cari kalau kamu makan kagak sudah makan saya cari lagi nanti saya cari lagi ini min babel isar jadi orang yang bisa min babel isar itu adalah ketika tadi dia enggak suka dengan yang lebih lebih ada makanan banyak dipanggil orang sini sini kenapa kita makan sama sama ayo 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 enggak usah buat besok sekarang makan ayo ayo sama dibagiin itu orang mampu melakukan itu ketika dia enggak suka yang lebih lebih tapi yang suka lebih lebih besok aja taruh buat besok 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 masya Allah bagiin aja bagiin kecuali lain halnya kita enggak tahu enggak tahu ada orang bagi sampai basit enggak tahu itu lain lagi enggak tahu kalau kita tahu bagi-bagi ayo bagi-bagi semua nih min babil isar jadi kalau kita ingin bisa min babil isar jangan suka yang berlebih lebih dan ia mengenaki dengan segala yang ajaib ajaib ketika orang banyak zikir la ilaha ilallah dia tekun zikir la ilaha ilallah yang dimaksud itu adalah kata beliau Allah Allah al karoma tu karoma karoma itu adalah perkara yang merobek kebiasaan seperti ya makanan jadi banyak ya pakaian jadi banyak jadi ya sehingga yang bisa mencukupi gitu ya yang sedikit jadi cukup jadi yang sedikit bisa jadi banyak karoma yang sedikit bisa cukup cukup aja uang mudah rasanya gampang karoma makanya kemarin semalam saya katakan apa karoma orang ulama itu tukang ngaji karomahnya itu duitnya gampang itu karomah itu duitnya gampang aja karomah itu ada yang susah ya Allah ujian ujian jadi kalau orang yang toat susah itu ujian gak lama ujian sebentar 45 x 2 menit begitu ya kalau ujian kan begitu sifatnya guru sekolah ngerti 45 x 2 sebentar 2 jam sekolahan 90 menit segitu doang sebentar ujian sebentar kalau kalau kita toat susah itu ujian cuma sebentar Allah pengen lihat sabarnya sampai di mana kalau sabarnya tinggi berarti nanti dinaikin rizkinya makin banyak makanya kita jangan iri sama orang yang rizkinya banyak apalagi sama kiai kadang sama kiai iri sama duitnya gak iri sama ibadahnya lihat dia punya ibadah sembahyang malamnya puasanya malam kaget tidur itu iri gitu hanya mau begitu kayak begitu maunya duitnya aja masya Allah awillatihia umurul khawrikatul adati atau dia itu adalah perkara-perkara yang merobek bagi adat merobek mengaji sama kiai sabi azami beliau mengartikan begitu merobek kepada adat kita sama ulama jangan suka mencelak yang kita belum paham boleh jadi itu suatu khawrikul adat yang kita gak paham kita gak paham kita nerima aja wat taufik ya taufik taufik itu ya khal kutu ati ya perbuatan taat jadi kemampuan melakukan taat taufik jadi kemampuan melakukan taat itu namanya taufik ini kita ngaji pagi ngaji subuh ngaji pagi ngaji demen banget ngaji dah siang ngaji lagi sore ngaji lagi malam jangan ngaji lagi ya Allah itu orang itu namanya taufik ada orang malas banget namanya kaget dibagi taufik lu gak dibagi taufik gak dibagi katanya karena elunya gak mau jadi gak dibagi jadi taufik mesti dicari juga gitu ya topik lewat depan rumahnya doang negur mampir ya Allah Masya Allah ya waqilah ya khalku kudrati toati fil abdi penciptaan kekuasa kemampuan berbuat toat pada seorang hamba jadi kita harus berarti kalau ngeliat kayak begini kita harus kejar taufik kejar taufik kejar jangan diam aja dan Allah dengan karunianya dan kemuliaannya ia berikan ya taufik kami ya dan ia taufik ia berikan taufik seluruh sahabat-sahabat kami saudara-saudara kami ya dan yang orang-orang yang ya ya yang dicinta atau yang mencinta kepada kami dengan karunianya dengan sesuai kepada perintah dan larangannya dengan kedudukan yang paling mulia para rasul dan paling mulia makhluknya Sayyidina wa maulana Muhammad s.a.w. s.a.w. wa ala alihi wa ala alihi wa s.a.w. walhamdulillahi rabbil alami alhamdulillah kita hatam dulu saya ngaji kitab ini sama guru saya Kiai ya mursidi saya banyak hatam sama beliau ngaji banyak ngaji sama beliau ngaji tauhid ya masya Allah kita doakan ya beliau dan pengarang kitab ini ya semoga Allah jadikan kuburnya roldah min riadir jinan Allah ampuni dosanya kita yang ngaji mudah-mudahan Allah berikan keberkahan ilmu ya Allah kemanfaatan ilmu ya Allah Allah mudahkan semua urusan kita terutama dalam masalah ilmu ya Allah khususnya pada pesantren kita ya Allah kita minta seminta-mintanya saya minta seminta-mintanya dengan berkah ini ngaji hatam kita supaya pesantren kita selalu gratis sampai hari kiamat ya Allah dan melahirkan generasi-generasi yang berkualitas kualitas dunia akhirat ya Allah dimudahkan semua urusan dalam pendidikan ya Allah enggak ada disusahkan enggak ada disusahkan dalam masalah apa saja dalam beli tanah membangun semuanya ya Allah dimudahkan ya Allah dimudahkan ya Allah walaupun di Jakarta tempat harus berjalannya keuangan kita tetap istiqamah dengan gratis mudah-mudahan Allah kasih ya Allah mudah semua ya Allah Al-Fatiha Allah selamat menikmati selamat menikmati